Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua Salam edukasi, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Hendrik Sang Pencerah Pada video kali ini kita akan mereview salah satu aplikasi yang akan kita kembangkan menggunakan software Articulate Storyline Nah, aplikasi ini nantinya tujuannya akan kita ikutkan ke dalam lomba membatik yang diselenggarakan oleh kembut Nah, ini adalah info dari lomba tersebut, nanti linknya akan saya cantumkan dalam kolom deskripsi Nah, media pembelajaran yang kita kembangkan nanti dapat kita ikutkan dalam dua kategori Yaitu yang pertama adalah kategori multimedia interaktif format HTML5 dan game edukatif format HTML5 Nah, seperti apakah medianya? Ini akan saya tunjukkan sedikit Nah, karena yang kita kembangkan berformat HTML5, maka ini nanti akan dapat kita upload ke dalam hosting Nanti teman-teman yang mau mencoba media pembelajaran ini, saya akan cantumkan linknya ke dalam deskripsi ya Oke, nah selain kita upload ke dalam hosting, media ini juga dapat kita jadikan aplikasi Android Setelah kita convert menjadi APK, nanti akan dapat kita jalankan di dalam ponsel Android kita Oke, nah coba bagaimana kebentuk medianya? Ini saya coba mainkan ya, medianya seperti ini teman-teman Ini saya buka menggunakan browser ya, karena HTML5 itu flexibel sekali Dapat kita buka menggunakan browser internet Yang kalau failnya ada dalam laptop, maka ini tidak memerlukan akses internet ya Oke Kita coba, kita mulai dari awal Ini akan sambil saya benda ya, ini ada video intro Setelah intro, dia akan berjalan menuju halaman dulu Oke Nah, di belakang ini saya buat animasi awan Animasi awan ini dia bergerak secara parlaks, ya berbeda ya Antara awan satu dengan awan yang lain, itu pergerakannya berbeda Kemudian ini ada animasi juga balon terbang ya, balon terbang dia terbang dari samping ke atas Oke, kemudian ada dua karakter anak ini Kemudian ada dua menu, menu belajar dan menu bermain Kalau menu belajar di klik, akan menuju ke halaman belajar Sedangkan menu bermain, akan menuju ke halaman bermain Oke, selanjutnya disini ada menu info Menu info, ini saya buat ke dalam menu kurikulum Kemudian menu pengembang dan menu referensi Oke, nah setelah itu, ini juga saya buat tombol pengaturan musik Jadi, dalam aplikasi ini saya buat dapat mengubah musik Jika siswa nanti akan bosen dengan musiknya, bisa mengganti seperti ini Ini saya sediakan empat jenis musik Oke, dengan ini juga ada pengaturan volumenya Oke, saya setting ini aja Oke, nah sekarang kita akan coba menu belajarnya Ya, menu belajarnya seperti ini teman-teman Ya, standar saja ya Ini ada teks, ada gambar Kemudian ini ada teks panjang yang dapat di scroll Oke, ini menu kedua Ini ada gambar, ada teks scroll juga Kemudian ini bedanya adalah Gambar ini dapat kita zoom ya Nah, cara seperti ini kita klik seperti ini Ya, ini akan memunculkan gambar secara full screen Sehingga siswa dapat mengetahui gambar tersebut dengan lebih jelas Oke Ya, ini masih sama dengan yang tadi materinya Oke Materi yang ketiga Oke, sebagai contoh disini saya kembangkan Materinya dalam empat bagian ya Yaitu pengertian Kemudian bagian rangka tengkora Rangka badan dan rangka anggota gerak Oke, nanti teman-teman untuk mengumbangkan lebih lengkap lagi Dan dapat menggunakan teknik yang sama Oke, sekarang kita akan coba kembali ke home Kita akan coba menu yang kedua yaitu menu bermain Di menu bermain Ayo bermain game Di menu bermain ini Isikan nama Siswa atau pengguna Jomita memasukkan nama terlebih dahulu Oke Nah, ini kalau namanya belum lengkap Belum ada nama sekolah Maka ini akan ada beritauan seperti ini teman-teman Isikan identitasmu dulu ya Oke Oke Kalau sudah lengkap kita klik oke Ya Game yang pertama ini adalah game menyusun rangka kepala ya Nah, kelebihan dari media ini Yaitu teman-teman Saya sudah mengembangkan semakin rupa Sehingga media ini Dapat seperti game ya Dapat seperti game Jadi disini ada 3 bintang atau 3 kesempatan siswa untuk menjawab Nah Kemudian ini ada menu informasi Disini adalah petunjuk dalam memainkan gamenya Oke, sekarang saya coba ya memainkan gamenya Oke, ini saya coba kalau salah Ini salah Kalau memiliki 3 kesempatan Maka ketika salah dia bisa mencoba lagi Bintangnya ini berkurang 1 ya Sekarang saya coba akan menjawab yang benar ya Ini Ini teman-teman Ini Kotak-kotaknya ini juga acak ya Jadi nanti ketika pertama kali dibuka Ini akan mengacak lagi posisinya Tidak seperti ini Oke, kalau benar Bintang Karena saya 2 kali menjawab 1 kali menjawab salah Maka ini dapat 2 bintang Nah, nanti kalau tanpa menjawab salah sama sekali Bintangnya akan 3 Kita beli Ya, skornya 20 ya Kita coba sekarang ini yang langsung benar ya Coba ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Sekarang yang game yang ketiga Oke Nah, game 3 saya buat sama teman-teman Nah Nanti Coba ya Kita coba lagi game yang ketiga ini Uh-oh Jawaban kamu masih salah Ini kalau salah semua Nanti seperti ini teman-teman Kalau sudah 3 kali salah Nah Nah, nanti setelah di akhir game-nya selesai Akan mendapatkan sertifikat ya Sertifikat Dengan dilengkapi dengan nilai Itu teman-teman Media belajar yang akan kita kembangkan Menggunakan software Articulate Storyline Materi ini nanti akan kita bahas Pada minggu pertama Di kelas premium member Jadi untuk para premium member Materi ini nanti akan Gratis kita berikan kepada Anggota premium member Nah, jadi bagi teman-teman Yang belum menjadi anggota premium member Dapat mengikuti kelas reguler Yang akan membahas Pengembangan media pembelajaran Bebasis Articulate Storyline Ya Nanti formatnya adalah HTML5 Yang akan kita jadikan menjadi Aplikasi Android juga Ya Nah Setelah medium belajaran ini Nanti kita juga akan belajar Mengembangkan Tiga jenis media pembelajaran yang lain Kita akan belajar Berdasarkan seperti kasus Oke Nah, bagi teman-teman Yang ingin mengikuti Kelas reguler Dapat Langsung isi form-nya Di link deskripsi Nah, sekian Terima kasih Kita belajar Belajar di rumah Belajar bersama kelas media Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati